Terima kasih Anda masih di Ainews Bali. Pemirsa setelah tahun lalu tidak digelar karena pandemi COVID-19, Pesta Kesenian Bali ke-43 kembali akan digelar tahun ini secara daring dan luring. Rencananya PKB akan dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo. Pesta Kesenian Bali PKB sebagai ajang kreasi dan kreativitas seni para seniman Bali kembali digelar selama sebulan mulai 12 Juni hingga 10 Juli 2021. Berbeda dengan gelaran PKB sebelumnya, untuk PKB ke-43 ini dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan dan luring atau luar jaringan. Selain itu para seniman yang terlibat dalam PKB diwajibkan bebas dari COVID-19. Mengambil tema Purna Jiwa Prananing Warnakerti Jiwa Paripurna Napas Pohon Kehidupan yang bermakna memuliakan pohon atau hutan sebagai simponi harmonis semesta raya menuju kesejahteraan hidup dengan jiwa yang mahasempurna. Pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-43 rencananya dibuka secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dari Istana Negara. Ribuan seniman akan terlibat dalam Pesta Kesenian Bali kali ini meliputi 43 pergelaran, 3 parade, serta melibatkan 92 perajin di Bali. Jadi melalui tema ini, ini kan akan terejawantah ke dalam setiap karya-karya yang akan ditampilkan. Misalnya karya tari, pastilah menggambarkan bagaimana menceritakan orang Bali itu menyayangi pohon, bagaimana orang Bali itu memelihara pohon, bagaimana orang Bali itu memiliki otonan daripada pohon, sekitar itu tema-temanya. Kemudian dari segi tampilan visual misalnya, kita berupaya dekorasi-dekorasi yang akan kita pasang di Taman Budaya, baik yang interior maupun eksterior, ini juga menggambarkan betapa sejuknya hutan. Selain seniman lokal, PKB kali ini juga diikuti seniman dari luar Bali, seperti seniman dari Kabupaten Penajem Pasir Utara Kalimantan Timur, dan penampilan secara virtual seniman dari Papua, serta perkumpulan seniman India yang ada di Bali. Dari Denpasar, Dewa Parti ke Ainews, melaporkan.